Rahasiaki Ageng Tunjung Biru Jelit 2 Ketika muda dan meningkat kedewasaanku, aku merupakan seorang gadis cantik jelita seperti kau nenek itu memulai ceritanya dengan kata-kata yang diucapkan lambat. Karena orang bilang aku ini cantik, maka kecantikanku menarik perhatian banyak laki-laki, baik perjaka maupun yang telah beristeri dan duda. Akan tetapi karena sejak muda aku terkenal sebagai darah perkasa, sakti mandraguna, maka hal ini menyebabkan laki-laki harus bersikap hati-hati dan tidak berani sembarangan terhadap diriku. Dalam mengucapkan cantik dan sakti mandraguna ini nadanya tajam dan mantap dan nampaknya nenek Widorepno menjadi bangga sekali. Dewi Sri Tanjung berdiam diri tidak mem-buka mulut dan mendengarkan penuh perhatian. Ucapan Widorepno yang bangga ini mi. Mang tidak aneh dan ini bukanlah bualan kosong. Sebab kenyataannya memang demikian ketika muda, dan terjadi pada kira-kira 45 tahun yang lalu. Sebab tidak terhitung jumlahnya laki-laki baik yang penjahat maupun yang baik, roboh dalam tangannya akibat kalah berkelahi. Di samping banyak laki-laki yang bermaksud kurang ajar, tidak kurang pula jumlah laki-laki benar-benar jatuh cinta kepada Widorepno. Akan tetapi sungguh sayang sekali, oleh pengaruh kecantikannya yang kuasa membuat laki-laki tergila-gila itu, ia berubah menjadi seorang gadis yang angkuh, galak dan sombong. Semua laki-laki yang berusaha mendekati dan mirayu maupun mengucapkan rasa cintanya tidak pernah ia gubris. Kemudian setelah pada setiap tempat ia merasa selalu digoda laki-laki, maka kemudian timbulah keputusannya yang tak kabur. Ia mengumumkan, dirinya baru mau menjadi istri orang, apabila laki-laki itu dapat mengalahkan dirinya dalam pertandingan secara adil, seorang lawan seorang. Ia tidak menentukan syarat, laki-laki berhak memperistri dirinya apabila bisa menang, sekalipun laki-laki itu sudah tua, punya istri maupun duda. Akibat dari pengumumannya ini, kemudian banyaklah laki-laki yang ingin menyelam sambil. Minum, dari yang masih jejaka sampai laki-laki yang sudah mempunyai banyak istri maupun kakek-kakek petakilan, kakek yang masih suka daun muda. Mereka semua menggunakan kesempatan untuk mencoba mengadu untung. Harapan Mirka hanyalah satu, bukan lain apabila dapat menggalahkan Widoretno yang terkenal sakti Mandraguna itu, di samping dirinya memperoleh nama harum, juga akan memperoleh pula istri yang cantik jelita bagai bidadari. Namun ternyata kemudian setiap kali laki-laki menantang Widoretno, selalu saja Widoretno yang muncul sebagai pemenangnya. Sekalipun di antara mereka itu sesungguhnya merupakan lawan yang memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi. Apabila kebetulan pada saat perkelahian itu terjadi disaksikan oleh penonton, maka penonton akan menjadi keheranan. Sebab jelas Widoretno sudah terdesak dan tak lama lagi tentu tunduk karena kalah. Namun apabila mulut Widoretno sudah bergerak-gerak seperti mengucapkan sesuatu, maka lawannya menjadi ngawur dan kemudian dengan gampang dapat dikalahkan oleh Widoretno. Peristiwa yang aneh ini kemudian membuat orang menduga Widoretno mempunyai ilmu seluman. Kemudian pada suatu hari, Widoretno bertemu dengan seorang laki-laki gagah yang umurnya sudah mendekati 30 tahun, tetapi masih perjaka. Pemuda ini pun seperti laki-laki yang lain, menantang Widoretno untuk mengalahkannya. Sekalipun demikian mereka yang menonton merasa ragu. Apakah pemuda ini dapat mengalahkan Widoretno yang mempunyai ilmu seluman itu? Maka diam-diam semua orang menjadi khawatir apabila laki-laki ini sampai kalah milawan Widoretno. Namun pemuda yang sudah bulat tekatnya ini sedikit pun tidak gentar. Ia tidak terpengaruh oleh semua pendapat umum yang mengatakan, dirinya akan kalah. Maka pemuda ini menghadapi Widoretno dengan tenang dan penuh rasa percaya diri. Pendeknya ia rela mati disiksa oleh Widoretno, jika dirinya sampai kalah. Pemuda ini bernama Kebosadewo. Dan kalau laki-laki lain menghadapi Widoretno dengan senjata, maka Kebosadewo menghadapi gadis itu bertangan kosong. Soalnya karena pemuda ini tidak sanggup apabila sampai harus melukai gadis yang cantik jelita itu, dan baru berumur 20 tahun pula. Tetapi celakanya justru sikap Kebosadewo ini malah menyebabkan Widoretno merasa terhina dan merasa direndahkan. Maka setelah Widoretno memperingatkan sampai tiga kali supaya Kebosadewo mencabut senjatanya tidak juga digubris, maka gadis ini kemudian menjadi marah, lalu mengancam akan membunuh laki-laki yang berani merendahkan dirinya itu. Tetapi sekalipun Widoretno mengancam, akan membunuh, Kebosadewo tetap bertangan kosong. Yang terjadi kemudian memang menyebabkan para penonton terbelalak keheranan. Sebab sekalipun bertangan kosong, Kebosadewo dapat melayani sambaran pedang Widoretno dengan amat baik. Sambaran pedang Widoretno selalu luput, hingga membuat gadis cantik ini semakin penasaran dan kemudian menggunakan ilmu silumannya. Widoretno menggerakkan bibirnya sambil memandang Kebosadewo tidak berkedip. Yang sudah pernah terjadi, setiap Widoretno berkemak kemik mengucapkan mantra-nya, maka lawan akan menjadi seperti lingelung dan berkelahi secara ngawur. Kemudian dengan amat gampang, gadis ini mengalahkan lawan. Namun sekarang ini yang terjadi adalah di luar dogaan dan meleset dari kebiasaan. Ternyata Kebosadewo dapat melawan bal sekali, malah terus dapat mendesak gadis itu, sehingga pada akhirnya pedang Widoretno berhasil ia rebut dan kuasai. Tetapi Widoretno belum juga mau menyerah, dan masih tetap melawan sambil mengucapkan mantra-nya yang ampuh itu. Selakanya mantra itu tidak mempan, dan yang terjadi kemudian bukanlah Widoretno yang menang, tetapi gadis ini malah tidak dapat berontak lagi ketika pemuda itu berhasil menangkap dua tangannya. Apakah sesungguhnya ilmu yang disebut siluman milik Widoretno ini? Sesungguhnya du. Gaan ini keliru. Karena yang benar, apa yang diucapkan oleh Widoretno ini adalah mantra-mantra gaib semacam ilmu sihir, yang disebut dengan nama Netraluyuk. Maka orang yang terpengaruh oleh mantra gaib ini, kemudian akan menjadi orang yang linglung, sesuai dengan perintah Widoretno. Akan tetapi celakanya, setelah Widoretno berhadapan dengan Kebosadewo, ilmu neptraluyuk ini tidak dapat mempengaruhi. Sebabnya tidak lain karena Kebosadewo dapat menolak pengaruh ilmu tersebut. Maka kemudian sesuai dengan janji yang sudah terucapkan, kemudian Widoretno mengakhiri masa kegadisannya, lalu kawin dengan Kebosadewo. Bahagiakah perkawinan antara Widoretno dengan Kebosadewo ini? Pada mulanya semua orang memang tidak tahu. Sebab memang trempaknya suami istri sakti ini selalu rukun. Namun sebenarnya apa yang terjadi, perkawinan ini tidak dapat memberikan rasa kebahagiaan dalam hati seperti dugaan banyak orang. Dan kalau toh nampaknya selalu rukun itu, bukan lain adalah karena sikap Kebosadewo yang banyak mengalah, sikapnya selalu menjaga dengan maksud agar istrinya bahagia. Tetapi sekalipun sikap Kebosadewo amat baik kepada istrinya, namun Widoretno masih juga banyak ngambek. Setiap kali mulutnya selalu cemberut dan membentak-bentak apabila su. Aminya mengajak bicara. Apabila sikap istrinya sudah demikian, maka Kebosadewo tidak mengimbangi dan menggalah, lalu ia menghibur diri dengan care pergi dari rumah guna memberi pertolongan kepada setiap orang yang memerlukan pertolongan. Namun walaupun pergi dari rumah, Kebosadewo yang amat mencintai dan setia pada istrinya itu, tidak pernah mau menggunakan kesempatan guna melakukan perbuatan menyeleweng dengan perempuan lain. Sepuluh tahun lamanya mereka kawin, namun ternyata belum juga lahir seorangpun anak di tengah keluarga mereka. Inilah sebenarnya yang menyebabkan Widoretno lebih sering marah, ngambek, dan mengajak cecok. Akan tetapi bagaimanapun tanggapan istrinya, Kebosadewo selalu mengalah dan menggunakan kebijaksanaannya sebagai seorang suami yang baik dan setia. Sebab pendirian Kebosadewo. Istri ini pemberian Dewa Taagung, Tuhan. Seorang saja untuk selama hidup. Seorang sudah cukup untuk selama hidup, tetapi sebaliknya kalau dua malah kurang, dan tiga atau empat malah akan menjadi kurang lagi. Orang yang suka main kawin dan banyak istri, belum tentu hidupnya menjadi bahagia. Kemungkinan besar malah akan menimbulkan perang dingin antara perempuan yang dimadu. Malah sesungguhnya, istri seorang saja sudah lebih dari cukup dan tidak akan habis. Maka yang ti. Tak puas dengan istri seorang, berarti hanya menuruti nafsu. Nafsu ini, demikianlah menurut pendirian Kebosadewo, apabila diumbar, selalu dituruti apa kehendaknya, akan menjadi semakin serakah dan selalu merasa kurang. Lebih-lebih nafsu main perempuan dan main kawin. Sebaliknya, nafsu yang selalu dikekang dan dikendalikan akibatnya juga buruk. Sebab nafsu yang dikekang dan dikendalikan itu, adalah ibarat kuda yang tersimpan dalam kandang dan selalu terikat. Maka sekali waktu apabila kuda itu lepas dari kandang dan tidak terikat, akan menjadi binal dan semakin berbahaya. Oleh karena itu yang tepat apabila nafsu ini tidak diumbar maupun dikekang, tetapi terkuasai sambil menyelami dan mengikuti perjalanan seng nafsu itu sendiri. Orang yang mau mengikuti perjalanan seng nafsu dan menyelami, kalamana sudah sadar benar-benar akan menjadi tersenyum sendiri dan menyesali segala perbuatan yang sudah pernah ia lakukan. Sebab mengumbar nafsu, hanyalah membuang waktu dan tenaga sia-sia. Banyak orang yang menganggap pelacur adalah sampah masyarakat. Orang yang hina. Orang yang rendah martabatnya. Lalu sebaliknya, apakah sebutan bagi para manusia laki-laki yang suka pelacur itu? Apakah dia tidak lebih kotor lagi? Si pelacur sudah jelas sengaja menjajakan diri mencari uang, karena tidak mempunyai keterampilan atau tidak mau be. Kerja berat. Kemudian menggunakan kecantikannya untuk memperoleh duit. Dan dari duit itu untuk hidup. Sebaliknya, laki-laki yang main perempuan lacur, bukankah dia harus membayar? Kalau benar pelacur itu merupakan manusia hina, mengapa sebabnya laki-laki mau juga datang, membayar dan malah mengotori dirinya sendiri? Lalu apakah sebutan laki-laki macam ini? Pada suatu ketika Kebosadoo dan Widoretno melakukan perjalanan bersama seperti biasa mereka lakukan dalam usaha menumpah setiap bentuk kejahatan. Mereka tiba di sebuah desa bernama Lemah Bang, dan perhatian mereka menjadi tertarik ketika melihat seorang pemuda sedang berkelahi dikeroyok oleh lima orang laki-laki. Agaknya perkelahian yang tidak seimbang itu sudah lama berlangsung. Terbukti pemuda ini terdesak hebat sekali dan sudah terluka pada beberapa bagian tubuhnya, menyebabkan pakaian pemuda itu bernoda darah. Entah apa saja sebabnya mereka berkelahi dan perkelahian itu tidak seimbang. Keadaan ini menyebabkan Widoretno tidak senang lalu timbul niatnya untuk membela pemuda yang dikeroyok itu. Kakang, pemuda itu terdesak hebat sekali dan tidak lama lagi akan roboh dan tewas ujarnya ahem, lima laki-laki itu tidak tahu malu dan sewenang-wenang. Karena itu aku harus turun tangan untuk membela dia. Jangan kebosadoo menjegah, sebelum kau bertindak, kau harus menyelidiki lebih dahulu tentang sebab-sebabnya. Karena siapa tahu, pemuda itu memang pada pihak yang salah, hingga maksud baikmu itu malah akan berbalik, menyebabkan kau dituduh orang sewenang-wenang. Hem, Widoretno mendengus dingin engkau memang seorang laki-laki lemah dan selalu bertindak terlalu banyak pikir dan pertimbangan. Sebaliknya aku, huh, tidak peduli orang akan menyebut apa saja kepada diriku. Karena yang penting, pengeroyokan terhadap bocah itu sudah menjadi bukti perbuatan sewenang-wenang. Retno, hem, lalu bagaimanakah pendapatmu jika seumpama pemuda itu seorang penjahat, sedang lima orang itu yang berusaha menangkap dia? Apakah tindakanmu itu tidak bersalah dan kemudian dituduh orang engkau sudah membela penjahatan datanya? Huh, sudahlah bentaknya tidak senang. Jika engkau tidak mau membela bocah itu, biarlah aku sendiri yang akan menghajar lima bedebah busuk itu. Pendeknya aku mempunyai pendapat, pengeroyokan itu tidak adil. Maka jahat dan tidak, adalah urusan belakang. Pendeknya aku tidak takut menghadapi tiap orang yang berusaha memusuhi diriku. Sesungguhnya kebosa duo tidak sependapat dengan istrinya, sebelum menyelidiki lebih dahulu tentang sebabnya terjadi perkelahian ini. Akan tetapi sikap kebosa duo terhadap istrinya selalu mengalah dan selalu menghindari percekcokan. Maksudnya, semua itu tidak lain dalam usahanya agar antara dirinya dengan istrinya selalu dapat rukun dan bahagia. Tetapi celakanya justru sikap kebosa duo gang selalu mengalah, dan selalu menuruti kehendak istrinya ini, malah menyebabkan Widoretno menjadi istri yang manja. Maka ia menjadi marah apabila suaminya melarang apa yang ia inginkan. Guna menghindari hal-hal yang tidak ia inginkan itulah, maka sekarang ini pun kebosa dewa terpaksa mengalah, sekalipun ia tahu keinginan istrinya sekarang ini tidak benar. Melawan kesewenangan dan membela orang memang baik, tetapi harus tepat pada tempatnya. Hingga tidak akan salah langkah sampai membela yang bersalah. Baiklah Retno, apabila engkau memang menginginkannya. Tetapi biarlah aku di tempat ini saja dan akan melindungi keselamatanmu, jika ada orang yang berani lancang mencampuri urusanmu. Kebosa dewa terpaksa setuju, walaupun persetujuan ini bertentangan dengan hatinya. Maka kemudian ia menempatkan diri dan duduk di belakang batu. Melihat sikap suaminya ini Widho Retno tersenyum dingin, Hmm, aku tahu engkau seorang laki-laki pengecut, dan takut menghadapi akibat dari perbuatanmu sendiri. Sesungguhnya saja, ucapan istrinya ini merupakan ucapan yang amat menyakitkan hati. Namun demikian semua itu terpaksa ia telan dan tidak membuka mulut. Widho Retno akan mengatakan apapun, ia anggap sebagai angin lalu, masuk telinga kanan keluar lewat telinga kiri. Pendeknya biar mengatakan apa saja, ia tidak peduli asal saja istrinya yang manja itu senang dan tidak marah. Demikianlah, tanpa peduli dan tanpa menggadakan penyelidikan lebih dahulu, Widho Retno sudah masuk ke gelanggang perkelahian dalam usaha membela pemuda yang dikeroyok lima orang itu. Bangsat busuk bentaknya nyaring sambil melompat kamu adalah para pengecut dan hanya berani kalau main keroyok. Sambil membentak ini, Widho Retno sudah menerjang dengan pedang, menangkis serangan dua orang yang sedang menyerang pemuda itu dari belakang. Terang-terang. Ailih. Terjangan Widho Retno ini mengejutkan para pengeroyok. Sebab bukan saja senjata dua orang kawannya itu tertangkis, tetapi juga runtuh di tanah. Lima orang pengeroyok itu kemudian berlompatan mundur dan pemuda yang dikeroyok dan sudah terluka tersebut dapat bernapas lega. Kemudian pemuda ini memandang Widho Retno se-kilas. Meta pemuda ini terbelalak dan lupalah. Untuk sejenak kepada lukanya yang terasa pedih, pemuda ini seakan mimpi melihat kecantikan si wanita penolongnya. Dan walaupun perempuan ini sudah berumur sekitar 30 tahun, namun justru malah menunjukkan kematangannya. Saking terpesona, menyebabkan pemuda ini lupa mengucapkan terima kasih, nyawanya sudah diselamatkan orang. Sebaliknya, Widho Retno juga terbelalak ketika melihat wajah pemuda ini yang tampan, ganteng dan keren. Umur pemuda ini belum 20 tahun, akan tetapi sepasang meta pemuda ini bersinar-sinar demikian kuat daya pengaruhnya, seperti dapat mengajak dan menjenguk isi dadanya. Tiba-tiba saja jantung Widho Retno berdebar keras. Ia merasa aneh sekali dan tiba-tiba saja Widho Retno menjadi amat tertarik dan terpikat kepada pemuda yang belum ia kenal ini. Sungguh mati perempuan ini gembira sekali dapat menolong pemuda yang ganteng dan tampan ini. Dan betapa akan menyesal hatinya, kalau saja ia tadi membiarkan pemuda seperti ini, harus tewas di tangan para pengeroyok itu. Huh, siapa kau perempuan, berani mencampuri urusan kami ini bentak salah seorang. Hem, Widho Retno mendengus dingin aku adalah aku. Apakah pedulimu? Kamu adalah pengecut yang tidak tahu main, huh. Lima orang. Mengeroyok seorang muda. Engkau jangan sembarangan membuka mulut bentak salah seorang, tahukah engkau akan sebabnya kami mengeroyok berdebah busuk dan bajangan tengik ini? Huh, apabila kau mendengar persoalannya, engkau akan menyesalkah Rina Lancang mencampuri urusan ini. Salah seorang yang lain menyambung, huh, pemuda ini telah membunuh salah seorang sahabat kami yang tidak berdosa. Maka sudah sepantasnya pula apabila kami mengeroyok untuk menagih hutang nyawa itu. Bangsat busuk. Kamu jangan memfitnah orang teriak si pemuda dengan lantang aku tadi sudah membantah, bukan aku yang melakukan pembunuhan itu. Tetapi kamu mendesak dan memaksa aku, mengandalkan jumlah dan mengeroyok sewenang-wenang. Setan alas. Kau jangan mungkir teriak seorang yang lain lebih keras, hayo bangunlah. Hayo bantahlah. Ketika terjadi pembunuhan itu, bukankah hanya engkau seorang yang berada di dekat korban? Jika bukan kau pembunuhnya, apa perlunya kau mendekati korban? Hmm benar, saat itu aku berada di dekat korban. Tetapi aku bukan pembunuhnya dan aku mendekati justru dalam usahaku untuk menolong. Sungguh sayang sekali, korban itu sudah tewas sehingga tidak mungkin dapatku selamatkan lagi. Huh. Tetapi kamu tanpa bertanya lebih dahulu sudah menuduh aku secara mem. Babi buta. Walaupun aku sudah membantah dan menerangkan bukan aku yang membunuh dia. Manakah mungkin aku dapat menerima fitnah dan tuduhanmu yang tanpa dasar itu? Mendengar ini Widoretno yang merasa benar penderiannya sudah membentak lantang. Bajingan pengecut tidak tahu malu. Ternyata kamu telah bertindak sewenang-wenang, mengeroyok orang tak bersalah. Huh. Aku takkan dapat berpangku tangan melihat perbuatan kamu yang tidak adil ini. Jika kamu tidak cepat enyah dari tempat ini, jangan salahkan aku jika aku menurunkan tangan maut. Betapa marah lima orang ini mendengar ucapan Widoretno yang terang-terangan membela pemuda itu dan secara membabi buta pula. Lima orang ini merasa yakin, pemuda inilah yang telah membunuh sahabat mereka. Dan apa yang Mirka lakukan sekarang ini, sudah sesuai pula dengan tugas dan kewajiban untuk membela orang tak bersalah. Oleh karena itu, mereka tidak mundur. Huh. Perempuan hina bentak salah seorang jika engkau nekat membela pemuda busuk itu, engkau akan menyesal seumur hidupmu. Cerwet. Makanlah pedangku ini balas Widoretno sambil melesat ke depan, menyerang dengan pedang. Gerakan Widoretno ini amat cepat dan kuat. Sambaran angin pedangnya mendahului se-herangan pedang itu sendiri. Terang-terang. Benturan senjata terdengar nyaring, tetapi kemudian dua orang ini berubah menjadi pucat dan cepat-cepat melompat mundur. Karena pedang mereka telah lepas dari tangan dan terbang agak jauh. Tetapi gerakan pedang Widoretno tidak berhenti sampai di situ. Setelah berhasil meruntuhkan dua batang senjata lawan, gerakan itu ia teruskan untuk menikam salah seorang yang paling dekat. Untung sekali orang itu cukup waspada, sehingga sambaran pedang itu luput. Namun celakanya justru luputnya serangan ini, menyebabkan Widoretno tambah marah. Huh, robohlah dalam membentak Widoretno sudah mengetrapkan ilmunya yang amat berbahaya, bernama Ajinetra Luyuk. Akibatnya adalah hebat. Lima orang itu mendadak saja menjadi roboh seperti pingsan mendadak. Melihat apa yang terjadi, pemuda yang dibela Widoretno terbelalak kagum. Diam-diam pemuda ini merasa heran sekali, mengapa tiba-tiba lima orang itu roboh tak bergerak seperti pingsan. Tetapi justru pada saat itu, ia mendengar perintah Widoretno, potong sebelah tangan Mi. Reka sebatas siku. Tanpa sesadarnya, pemuda ini sudah Mi lompat dan menggerakkan pedangnya. Namun sebelum pedang itu berhasil mem-babat lengan menjadi buntung, tiba-tiba terdengarlah bentakan nyaring sekali dan berpengaruh. Jangan! Yang membentak ini bukan lain adalah kebosadewo, yang menjadi tidak senang melihat istrinya akan melakukan kekejaman yang tidak kenal kemanusiaan itu. Justru sikap kebosadewo ini menyebabkan Widoretno tidak senang dan marah, kakang. Engkau jangan ngacau! Apakah maksudmu melarang ia membuntungi lengan lima bajingan itu? Retno, aku minta engkau jangan melakukan perbuatan biadab seperti itu. Kebosadewo memberi nasihat dengan nada sabar dan halus sadarlah engkau, Retno. Karena perbuatan macam itu dengan alasan apapun, tidak pantas dilakukan oleh seorang yang mengenal jiwak satria dan kemanusiaan. Widoretno tersinggung dan menjadi marah. Ia ketawa dingin lalu katanya ketus, Huh, apakah sangkamu hanya kau seorang yang kenal jiwak satria dan kemanusiaan? Hmm, bagus! Engkau sudah menghina aku, menghina istrimu sendiri. Huh, engkau munafik dan ucapanmu itu amat menyakitkan hatiku. Ia berhenti sejenak sambil mendelik. Tak lama kemudian ia meneruskan, Huh, selama ini antara aku dan engkau tidak pernah mendapat persesuaian paham. Ibarat air dengan minyak. Muak aku melihatmu. Huh, kebosadewo, ketahuilah bahwa hinaanmu kepada diriku hari ini. Tidak lagi dapat aku maafkan. Sudahlah. Daripada antara kita selalu bertentangan terus dan tidak pernah bisa rukun, Lebih baik sejak sekarang ini kita berpisah. Mulai saat ini lebih tepat apabila kita membebaskan diri dari ikatan dan kita menggambil jalan masing-masing. Retno. Apakah sebabnya engkau berkata seperti itu dalam mengucapkan kata-katanya ini, nadanya gemetar terpengaruh oleh kemarahan? Sebab bagaimanapun sabarnya menghadapi istrinya, kebosadewo menjadi tersinggung oleh ucapan Widoretno ini. Harga dirinya sebagai seorang suami tentu saja tidak mau direndahkan seperti itu, yang seakan-akan dihina terang-terangan di depan orang. Sudahlah, tidak perlu cerwet. Pendeknya sejak sekarang ini aku dan engkau berselisih jalan. Maka sebaiknya kita akhiri saja hubungan kita bentak Widoretno kasar. Hem, baiklah. Memang sebaiknya aku dan engkau mengambil jalan masing-masing, kebosadewo menerima tantangan istrinya. Tetapi walaupun demikian, dalam mengucapkan kata-katanya ini, nadanya mengandung getaran jiwa yang amat sedih. Bagaimanapun ia amat sayang dan kasih kepada istrinya, dan ia pun mencintai dengan segenap jiwanya. Sekalipun demikian sebagai seorang laki-laki, ia tidak dapat menerima begitu saja, apabila istrinya selalu menentang nasihat-nasihatnya, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan jiwanya. Seperti yang dilakukan Widoretno sekarang ini, terang-terangan amat menusup perasaannya. Sungguh, ia tidak habis mengerti mengapa istri yang amat ia cintai itu sampai hati mencaci maki dirinya di depan orang lain? Malah sekarang ini istrinya membela seorang pemuda yang sama sekali belum ia kenal watak dan tabiatnya dan belum tentu pada pihak yang benar. Setelah berhenti sejenak untuk menekan perasaan marah dalam dadanya, ia meneruskan. Apa yang kau lakukan sekarang ini bertentangan dengan jiwa dan nuraniku? Hem, engkau sudah memilih pada pihak yang salah dan karena itu semua perbuatanmu tak ada hubungannya dengan aku dan semua akibatnya menjadi tenggung jawabmu sendiri. Widoretno terkekeh sejenak, Heheheheh, aku bilang kau cerwet seperti burung beo belajar bicara. Huh, apakah engkau tidak lekas enyah dari tempat ini? Sepasang matu kebosa doa menyala saking marah mendengar pengusiran istrinya ini. Akan tetapi matu yang menyala itu hanya sebentar saja, kemudian kembali seperti biasa, setelah ia berhasil menekan perasaan. Hem, baiklah aku pergi sekarang juga. Tetapi ingatlah baik-baik, aku bukanlah seorang laki-laki rendah budi seperti dugaanmu. Demi sayang dan kasihku kepada engkau, aku tidak bakal berdekatan lagi dengan perempuan. Kemudian laki-laki ini melompat, dan melangkah cepat tanpa berpaling. Namun demikian di luar tahu Widoretno, dari sudut mata laki-laki ini berloncatanlah air mata. Benar. Sekarang ini kebosa doa memang menangis, karena diusir oleh istri tercinta dan terpaksa harus berpisah dengan Widoretno. Memang benar-benar menyakitkan sekali sikap dan perbuatan perempuan seperti ini, yang selalu merasa menang sendiri dan benar sendiri. Kebosa doa menghela nafas berkali-kali, karena ia amat menyesal, mengapa apa yang terjadi justru tidak sesuai dengan harapannya. Ia sudah selalu bersikap mengalah, dan apapun yang ia lakukan dalam usaha membahagiakan istrinya. Namun yang terjadi sekarang, istri yang ia cintai itu malah tidak segan-segan mengusir dirinya dan disaksikan pula orang lain. Hem, tetapi memang sebaiknya begini, daripada setiap saat pendirianku selalu bertentangan dengan pendiriannya desisnya sambil melangkah cepat, dengan maksud agar secepatnya dapat melupakan Widoretno. Sulit terlukiskan betapa gembira hati Widoretno, setelah ia berhasil mengusir suaminya yang amat setia itu. Terus terang saja hati perempuan ini menjadi tertarik dan jatuh cinta pada pandangan pertamanya terhadap pemuda tampan dan masih muda ini. Dan ia sudah membayangkan betapa bahagia hatinya kemudian hari, jika dirinya dapat hidup sebagai suami istri dengan pemuda ganteng ini. Oleh sebab itu setelah kebosa duop pergi, ia sekarang mengerling penuh arti kepada pemuda di sampingnya ini, lalu berkata merdu, sekarang sudah tiada penghalang lagi. Maka lakukan hukuman potong tangan itu, agar semua orang tidak berani gegabah lagi terhadap kita. Berdebar hati pemuda ini menangkap kerling Matthew Widoretno yang penuh daya tarik itu. Kemudian seperti seorang hamba yang patuh sekali kepada tuannya, pemuda ini sudah menggangkat pedang dan kemudian membuntungi lengan lima orang lawan itu, satu persatu disaksikan oleh Widoretno dengan bibir tersenyum manis. Bagus pujinya, dan marilah sekarang ikut aku. Engkau terluka, biarlah aku yang menggobati dan menyembuhkan lukamu. Tanpa rasa main, kikuk dan sungkan lagi, Widoretno sudah menyambar lengan pemuda yang memikat hatinya itu, kemudian ia melangkah pergi meninggalkan lima orang korbannya yang menderita. Setelah Widoretno pergi meninggalkan mereka, maka lima laki-laki yang tadi terpengaruh oleh Ajinetra Luyup menjadi buyar dan hampir berbarang mereka mengeluh dan membuka mata. Mereka kaget sekali dan merintih kesakitan, kemudian terbelalak kaget ketika melihat lengan kanan telah buntung sebatas siku. Pada mulanya mereka merasa heran, tetapi setelah enggatan mereka terkumpul kembali, teringatlah Mi. Reka apa yang sudah terjadi? Mereka tadi mengeroyok seorang pemuda yang sudah membunuh salah seorang sahabat mereka. Pada saat pemuda itu hampir dapat Mereka kalahkan, datang perempuan yang menolong dan merobohkan mereka. Semenjak peristiwa itu terjadi, kebosa Dewo tidak pernah terdengar lagi namanya. Dan semenjak itu pula telah mengganti namanya dengan Tunjung Biru. Yang pada akhirnya kemudian hari, setiap orang mengenal dirinya dengan nama Ki Ageng Tunjung Biru sebagai kakak seperguruan Gajah Mada. Ada pun Nidorepno dengan jantung berdebaran, menggandeng pemuda itu masuk ke dalam sebuah hutan. Kalau jantung perempuan ini tidak keruan, lebih-lebih pemuda yang masih hijau ini, jantungnya melonjak-lonjak seperti mau copot. Sambil melangkah perlahan setengah dipapah, terasalah telapak tangan dan jari-jari tangan yang halus ini memegang tangannya. Dan di samping itu sengaja atau tidak, lengan itu sering didesak oleh benda yang lunak lembut pada dada perempuan itu. Siapakah namamu? Adik yang baik tanyanya halus dan terdengar amat merdu masuk dalam rongga telinga pemuda itu. Aku, aku sobrah tulus, sahup pemuda ini tidak lancar, saking dadanya terasa amat tegang dan berdebaran dan, dan... Mbak you, siapa? Hai hai hik, aku Widoretno. Widoretno. Ah, namamu bagus sekali, menarik seperti... Seperti siapa? Katakanlah terus terang, Widoretno mendesak dan matanya mengerling penuh arti dibarengi dengan bibir menyungging senyum manis sekali. Dan karena masih melangkah berdampingan, lengan sobrah tulus masih dipegang oleh Widoretno, maka kembali benda yang lunak lembut itu menekan lengan si pemuda. Seperti, ah aku takut. Kenapa takut? Takut kepada siapa Widoretno pura-pura tidak tahu. Takut kepada Mbak you. Khawatir kau. Tersinggung. Katakanlah, adik yang baik. Jangan ragu-ragu. Bukankah aku tidak menakutkan? Atau kau memang tidak suka berkenalan dengan aku? Tanda pisah N. Ah, Mbak you, aku lebih dari su. K, karena, karena kau amat Ken. Kenapa? Cantokah. Berarti aku ini kata namun dalam mengucapkan kata-katanya ini, bibir Widoretno tersenyum, sama sekali tidak tampak marah. Ah, manakah ada kata seperti Mbak you? Jika Mbak you katak, lalu apakah aku ini? Hahaha, yang benar Mbak you adalah seorang wanita yang amat cantik. Soberah tulus yang pada mulanya takut-takut itu, setelah melihat sikap dan mendengarkan kata-katanya, sekarang hilang rasa takutnya dan malah sudah berani tertawa. Mendengar pemuda ini tertawa, maka Widoretno juga lalu tertawa, suaranya merdu sekali terdengar dalam telinga Soberah tulus. Seakan suara tawa yang merdu itu, masuk ke dalam telinganya lalu menyelingap ke dalam kalbu. Ah, kau bohong, ucap Widoretno yang berusaha memancing perhatian Soberah tulus, tetapi hati perempuan ini terasa bahagia sekali. Tiba-tiba Soberah tulus menghentikan langkahnya, lalu memutar tubuh menghadapi Widoretno. Mereka kemudian berdiri berhadapan dalam jarak dekat sekali. Dua pasang metu bertaut, dan dari metu dua pasang ini memancarlah sinar kasih yang menyebabkan jantung mereka berdua makin berdenyutan lebih keras. Dan kemudian seperti terpengaruh oleh kekuatan yang tidak terlawan lagi, tangan Widoretno terulur ke depan. Lengan perempuan ini memegang pundak Soberah tulus. Dan pemuda ini yang pada mulanya takut-takut, menjadi bangkit keberaniannya setelah perempuan cantik ini memegang pundaknya. Dua lengan Soberah tulus segera terangkat pula. Pada mulanya gerakan ini agak ragu dan gemetaran, dalam memegang lengan Widoretno itu. Namun ketika perempuan ini tidak melepaskan rabaan tangannya, maka jari tangan Soberah tulus bergerak merayap sepanjang lengan itu, dan akhirnya sampai di bawah pundak. Kemudian jari tangan pemuda itu bergerak turun sampai pinggang. Ih, kau, tiba-tiba saja Widoretno tak kuasa menahan hatinya lagi, lalu memeluk pemuda ini erat sekali dan langsung menyerang bibir si pemuda. Widoretno menjadi lupa diri berhadapan dengan pemuda tampan dan ganteng ini, masih muda pula. Ia tidak ingat lagi bahwa saat sekarang ini sebenarnya Soberah tulus sedang terluka pada beberapa bagian tubuhnya. Dan hanya oleh pengaruh perasaan aneh yang memenuhi dadanya saja, Soberah tulus menjadi lupa kepada keadaan tubuhnya yang terluka. Akan tetapi setelah mendapat lukan Widoretno, pundaknya yang terluka terasa sakit. Ah, tanda seru terdengar desah dari mulut Soberah tulus ketika Widoretno melepaskan bibir pemuda itu. Tubuh Soberah tulus menggigil, dan tentu pemuda itu sudah roboh apabila tidak cepat dipeluk lagi oleh perempuan itu. Aduh, maafkanlah aku sampai terlupa kau terluka. Sambil berkata demikian Widoretno membimbing pemuda yang memikat hatinya ini, kemudian mereka duduk di bawah pohon rindang. Biarlah aku yang memeriksa dan mengobati. Soberah tulus menahan rasa sakit dan peh. Dih pada lukanya. Dan ia membiarkan ketika jari tangan Widoretno melepas bajunya yang bernoda darah. Ah, untung sekali lukamu ringan saja. Setelah aku abati dalam waktu singkat tentu sudah sembuh kembali ujarnya lirih dengan nada menghibur. Soberah tulus mengangguk. Namun ia miringis juga ketika luka yang darahnya sudah mengering itu dibersihkan oleh Widoretno. Cekatan juga jari tangan Widoretno dalam membersihkan dan mengobati luka-luka itu. Setelah membubui obat, luka itu kemudian ia balut menggunakan kain penutup dadanya yang dibagi-bagi. Dan pada saat Widoretno melepas kain penutup dadanya ini, maka Widoretno terpaksa menyingsingkan bajunya ke atas. Mereka berhadapan dan dada pemuda ini bergetar hebat sekali ketika melihat Widoretno melepas kain penutup dadanya itu, disamping amat berterima kasih. Aneh juga yang dilakukan perempuan ini. Ia mempunyai persediaan ganti pakaian dalam bungkusan. Mestinya kalau memerlukan kain penutup dadanya, ia bisa mengambil dari bungkusan itu. Tetapi mengapa malah melepas yang sudah ia pakai? Jari tangan Widoretno cekatan sekali ketika melepas kain penutup dada itu. Dan ketika kain penutup dada lepas, perempuan ini lalu sibuk merobek-robek kain ini untuk pembalut. Saking sibuk, perempuan ini menjadi lupa bahwa waktu itu bajunya terbuka ke atas, dan diada yang tanpa penutup itu sekarang tampak membukit penuh di depan metu sobrah tulus. Meta pemuda ini silau memandang dada membukit penuh tanpa penutup itu, tetapi metu itu malah melotot dan menelan ludah. Semenjak dirinya menjadi dewasa, baru pertama kali ini saja dirinya melihat pemandangan menarik seperti ini. Pandangan asing dan baru bagi dirinya, bukit kembar yang halus, kuning dan montok. Untung sekali ketika itu Widoretno segera sadar keadaan. Ia menjerit lirih dan secepatnya menurunkan ujung baju dan dadanya sekarang tertutup kembali. Namun sekalipun sudah tertutup kembali, pemuda ini masih juga memandang seakan dapat menembus baju. Widoretno tersenyum memikat sekali. Kemudian katanya dengan nada manja, Ayuh, apakah sejak sekarang panggilan itu tidak kita ubah menjadi sebaliknya? Apakah maksudmu sobrah tulus keheranan? Hem, aku adalah perempuan yang suka. Belak-belakan. Sekarang aku bertanya, bagaimanakah perasaanmu kepada diriku? Tanda tanya. Perasaan yang mana? Hem, engkau jangan pura-pura tidak tahu. Hai hai hek, aku perempuan dan kau laki-laki. Katakanlah, apakah engkau tidak tertarik kepada aku? Aku, aku, sobrah tulus gelagapan. Sebenarnya ia memang amat tertarik kepada perempuan cantik ini. Tetapi ia tidak tahu, apakah getaran jantungnya sekarang ini merupakan tanda dirinya sudah jatuh cinta. Namun kenyataannya memang timbul pula rasa suka kepada perempuan ini. Dan kemudian timbul pula harapannya agar selalu dapat berdekatan dengan Widow Retno. Hai hai hek, aku, aku apa Widow Retno ketawa lirih setengah mengejek. Ketika sobrah tulus tidak juga menjawab, ia mengulang, hai hai hek, aku aku apa? Aku, aku, ya, sobrah tulus sulit untuk mengucapkan kata-katanya, sehingga jawaban yang keluar dari mulutnya hanya seperti itu. Namun jawaban ini sudah cukup jelas bagi Widow Retno. Perempuan ini tahu, sobrah tulus laki-laki perjaka yang belum pernah kenal perempuan. Terbukti dari sikapnya yang malu-malu dan kata-katanya yang setengah takut. Untuk itu maka dirinya lah yang harus memimpin dan memulai. Manusia di dunia ini biasanya menjadi paling lemah apabila berhadapan dengan nafsu birahi. Manusia yang sanggup menghadapi emukan nafsu birahi, hanyalah terbatas jumlahnya. Sehingga tidak gampang diperkuda oleh nafsu itu, karena jiwanya kuat. Manusia yang disebut kuat jiwanya bukanlah terbawa semenjak dilahirkan, tetapi terbentuk oleh pengaruh pendidikan yang dilambari kesadaran. Sebab pendidikan takkan dapat menolong tanpa adanya kesadaran. Pendidikan menyebabkan orang mengerti, tetapi kalau tidak menyadari, manakah mungkin bisa terjadi? Sebagai manusia mereka adalah sama-sama memiliki nafsu birahi ini. Maka apabila manusia tidak mau menyadari bakal menjadi binal dan buas. Demikian pula yang terjadi dan berkecamuk dalam dadawi doretno ini. Dahulu ketika dirinya kawin dengan kebosa dewa sesungguhnya ia merasa terpaksa. Ia tidak dapat mencintai kebosa dewa yang umurnya terpaut jauh. Dan kalau toh ia kawin dengan kebosa dewa tidak lain karena sudah kalah janji. Pada mulanya melihat sikap suaminya yang amat mencintai dirinya secara tulus dan selalu bersikap mengalah, ia selalu berusaha menghibur diri. Ia berusaha untuk mencintai kebosa dewa. Namun ternyata kemudian usahanya ini bertemu dengan kegagalan, setelah tahu kebosa dewa seorang laki-laki yang lebih suka menyibukkan diri dengan urusan di luar rumah, dibanding dengan memperhatikan pembinaan cinta kasih sebagai suami istri. Lebih lagi setelah 10 tahun kawin Belum juga mendapatkan keturunan, menyebabkan ia menjadi masgul dan selalu menyalahkan suaminya. Widorepno hanya ingin menang saja, tanpa mau berpikir bahwa silanak ini ada beberapa penyebabnya. Mungkin Widorepno sendiri yang mandul. Mungkin juga kebosa dewa yang mandul. Atau dua-duanya mempunyai penyakit, sehingga menghalangi untuk memperoleh keturunan. Atau ada sebab lain, di samping juga sudah menjadi kehendak dewa tayang agung. Sebagai akibat rasa kecewa dan kemasgulannya inilah kemudian mendorong Widorepno ingin lepas dari kekangan kebosa dewa, setelah ia melihat ketampanan dan wajah ganteng pemuda bernama Soberatulus. Saking tertarik dan terpikat hatinya inilah maka kemudian Widorepno sengaja membuat kebosa dewa marah dengan kata-kata yang menusuk perasaan suami. Dan usahanya ternyata berhasil, maka sekarang seperti seekor kuda yang lepas dari kandang, Widorepno menjadi banal. Ia merayu Soberatulus baik dan gan sikap, perbuatan maupun ucapan. Jadilah kemudian Widorepno dan Soberatulus hidup sebagai suami istri. Mereka hidup amat rukun, sebab sekalipun umurnya lebih tua, namun sebagai perempuan sakti mandraguna dan berpengalaman, dapat membuat Soberatulus bertekuk lutut. Akan tetapi benarkah Soberatulus mencintai setulus hati? Terbuktilah bahwa Soberatulus tidak mencintai Widorepno sepenuh hati. Dan kalau toh pemuda ini sedia kawin dengan Widorepno, memang ada maksud tersembunyi. Dorongan yang terutama bagi Soberatulus mengawini Widorepno, adalah ingin bisa memperoleh rahasia ilmu yang dapat merobohkan lawan hanya dengan mantra itu, ialah Ajinetra Luyuk. Pada mulanya Widorepno memang kikir dan tidak bersedia membuka rahasia ilmu tersebut. Namun berkat kecerdikan dan bujuk rayu, akhirnya Soberatulus dapat menguasai ilmu tersebut. Kemudian apakah yang terjadi? Ternyata laki-laki ini curang. Kemudian ia mencampurkan obat tidur dengan nasi dan minuman Widorepno. Kemudian menggunakan kesempatan pada saat Widorepno tertidur ini Soberatulus membuang Widorepno ke dalam jurang amat dalam. Apalah yang ia lakukan ini bukan lain karena Soberatulus tidak tega membunuh istri dan sekaligus gurunya itu. Maka menurut pendapatnya, dengan jalan ia buang ke jurang, nyawa Widorepno tentu melayang. Namun Soberatulus tidak menyadari, orang bisa mengharapkan tetapi ketentuan di tangan Yang Maha Tinggi. Ternyata Widorepno tidak mati dan hanya menderita patah dua kakinya dan luka-luka ringan yang lain, hingga akibatnya Widorepno menjadi lumpuh. Dan kemudian, sungguh merupakan keajaiban yang diciptakan oleh Yang Maha Tinggi, nenek Widorepno masih hidup. Widorepno menghela nafas panjang menggambil nafas. Kemudian katanya kepada Dewi Sri Tanjung, Anak baik, itulah kisah hidupku yang kemudian menyebabkan aku menderita seperti ini. Aku amat menyesal sekali dan merasa berdosa pula kepada Kakang Kebosadewo, yang kemudian berganti nama Ki Ageng Tunjung Biru itu. Kalau saja aku tetap menjadi isterinya, tentu aku takkan sampai mengalami nasib buruk ini. Nenek Widorepno menyekair mati yang bercucuran dari matanya, menyesali nasib. Tetapi Nek, kenapa yang kau ceritakan kok hanya sobrah tulus? Lalu kelintung waluh itu, siapa tanya Dewi Sri Tanjung? Hem, sobrah tulus dan kelintung waluh itu sama saja orangnya. Ah, biadab benar manusia busuk itu. Huh, apabila aku cepat membawa Nenek keluar dari tempat ini, akan aku lumatkan kepalanya. Heheheheh, Nenek Widorepno terkekeh, engkau jangan melamun kosong. Manakah mungkin kita bisa keluar dari tempat ini? Tetapi Nek, apabila aku berusaha terus, aku percaya Dewata Agung akan mengulurkan tangan dan menolong. Entah keajaiban apa yang akan terjadi, tetapi aku percaya kelak kemudian hari akan dapat keluar dari tempat ini. Mendengar tekat gadis yang penuh semangat ini Widorepno tidak tega untuk membuat tipis harapan. Katanya kemudian, ya, aku pun berharap agar kau dapat menemukan jalan keluar itu. Dan harapanku pula, engkau akan dapat membalaskan sakit hatiku. Hmm, tentu Nek. Nenek adalah istri kakeku dan juga guruku. Manakah mungkin aku membiarkan manusia biadab itu hidup enak dan terlepas dari hukuman tanda tanya? Sesungguhnya saja ketika muda, Widorepno seorang perempuan angkuh, suka menurutkan kemauannya sendiri di samping congkak. Tetapi sesudah puluhan tahun lamanya terhukum dan tersiksa di tempat terasing ini, jiwa perempuan ini kemudian memperoleh kesadaran. Wataknya berubah seperti bumi dengan langit. Maka ketika melihat gadis ini secara tidak sengaja terperosok masuk ke dalam jurang ini, Widorepno menjadi amat kasihan kepada Dewi Sri Tanjung. Lebih-lebih setelah ia mengerti, Dewi Sri Tanjung merupakan pewaris ilmu kesaktian dari suaminya, maka hanya kepada gadis ini sajalah yang menjadi tumpuan harapannya, agar kelak kemudian hari dapat membalaskan sakit hatinya. Tiba-tiba Widorepno teringat sesuatu, lalu katanya halus, cucuku, ah manakah? Mungkinkah sanggup berhadapan dengan Kelintung Waluh, justru dia mempunyai Aji Netraluyuh. Mendengar ini Dewi Sri Tanjung lalu teringat kepada peristiwa yang sudah ia alami. Kalau tidak tertolong oleh mpuk kepakisan, tentu dirinya su. Dah celaka dalam tangan Kelintung Waluh, sebagai akibat terpengaruh oleh Aji Netraluyuh itu. Untung sekali gadis bernama Dewi Sri Tanjung ini seorang gadis cerdik. Kalau saja sekarang dirinya dapat memiliki Aji Netraluyuh seperti Kelintung Waluh, tentunya akan dapat membalas dendam kepada orang itu. Maka kemudian Dewi Sri Tanjung menatap Widorepno. Ujarnya, Nenek yang baik, kalau Kelintung Waluh bisa memiliki Aji Netraluyuh itu atas ajaran Nenek, apakah aku tidak dapat pula memperoleh ajan tersebut dari Nenek? Widorepno terkekeh mendengar permintaan ini. Jawabnya, hehehehe, ternyata engkau cucuku yang cerdik. Asalkan kau mau dan tekun, mengapa tidak? Tentu saja aku akan dapat pula menurunkan ilmu atau Aji tersebut untuk kepentinganmu. Betapa gembira gadis ini mendengar kesediaan Widorepno. Tiba-tiba saja gadis ini berlutut sambil mementurkan dahinya ke tanah. Terima kasih, Nenek, dan sekaligus guruku, atas kesediaan Nenek untuk mengajarkan Aji Netraluyuh untuk diriku, katanya mantap. Hehehehe, bangkitlah. Sudah, kau tidak perlu berlutut. Sebab sudah sewajarnya pula, jika engkau sebagai murid suamiku, maka engkau juga muridku pula. Saking gembira gadis ini sampai tak ingat lagi tempatnya sekarang ini terpisah dengan dunia ramai. Manakah mungkin Dewi Sri Panjung dapat memanfaatkan Aji kesaktian tersebut apabila selama hidup terus terkurung di tempat ini?